Assalamualaikum, hai semua ketemu lagi di channel Dapur Mami Mood Kali ini saya mau bikin cheese roll cemilan yang super enak, bikinnya gampang Cuma dari 3 bahan aja Bisa untuk cemilan di rumah, bisa juga untuk ide jualan Yang penasaran, yuk kita simak videonya Tonton sampai akhir ya Pertama-tama kita siapkan keju Disini saya menggunakan win cheese gold Win cheese gold adalah salah satu rekomendasi keju sedar yang gurih, bernutrisi Hasil parutannya mengembang dan tidak mudah kering Apabila dibakar, tidak mudah gosong Dalam satu kemasan win cheese gold, beratnya 2 kg Disini saya hanya menggunakan sebanyak 250 gram Langkah pertama, potong-potong keju menjadi bentuk memanjang Ukurannya sesuai selera, tapi jangan terlalu tipis ya Nanti kejunya mudah patah Saya menghasilkan kurang lebih 21 potong keju Bahan selanjutnya adalah puff pastry Teman-teman bisa dapetin di toko bahan kue atau di supermarket Siapkan alas yang sudah ditaburi dengan terigu Letakkan kulit pastry kemudian taburi dengan terigu agar tidak lengket Gilas menggunakan rolling pin agar kulit pastry tidak terlalu tebal saat digulung Rapihkan pinggiran kulit pastry Teman-teman bisa menggunakan penggaris Beri jarak 1 cm Kemudian potong memanjang Lakukan berulang hingga menghasilkan 21 potong kulit pastry Langkah berikutnya, gulung keju sedar tadi menggunakan kulit pastry Hingga menutupi seluruh permukaan Kemudian tata cheese roll di atas loyang yang sudah dialasi baking paper Terima kasih telah menonton Siapkan 1 butir kuning telur kemudian kocok lepas Oleskan di atas permukaan cheese roll hingga merata Terima kasih telah menonton! Kemudian taburkan keju parut di atasnya Kebayangkan rasanya ngeju banget karena komposisinya keju luar dalam Terima kasih telah menonton! Cheese roll siap dipanggang Masukkan ke dalam oven yang telah dipanaskan sebelumnya Panggang dengan suhu 180 derajat selama 20 menit Menggunakan api atas bawah Atau menyesuaikan oven masing-masing ya Setelah matang, keluarkan cheese roll dari oven Kemudian tiriskan Tata cheese roll dalam kemasan agar lebih cantik Selain kualitas produk makanan itu sendiri Untuk jualan sangat penting memperhatikan packaging Karena jika penampilan produknya cantik Akan menarik minat pembeli Rasanya ngeju banget Teksturnya renyah, rasanya gurih Cocok banget kan buat jadikan ide jualan Selamat mencoba resepnya di rumah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!